Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel OMS Kanari Oke teman-teman, kali ini kita mau Misah satu paut ya Karena ada satu paut yang bakal kita Sapeh Dari anakan Ramau CR Tapi cuma saya kawinin sama pejantan lokal Loper aja, karena kemarin kita punya Pejantan yang buat Mancing birai betina-betina siapan ya Oke, saya bikin video ini karena Saya penasaran, pengen lihat reaksi dari teman-teman Apakah mitos ini bener Jadi ada satu mitos, bahwasannya kalau kenari Warna Isabel itu Identik betina, semua warna Isabel Identik betina, jadi jarang ada Yang warna jantan, jadi prosentasinya Mungkin hampir 85% Kenari warna Isabel itu betina Apakah benar? Ayo kita buktikan teman-teman Dan nanti silahkan teman-teman yang punya Testimoni tentang kenari warna Isabel Bisa dimasukkan disini Oke, kebetulan kita Kali ini anakannya anak tunggal Dia warnanya Isabel Warna Isabel itu warnanya seperti Kardus ya, warna Moka Moka atau coklat susu Nah, ini kebetulan anak tunggal Dan sayangnya saya telat buat Apa namanya? Ngasih ring Jadi ketika dia usia 5-6 hari itu udah nggak muat ya Saya heran, padahal biasanya 6 hari pun masih muat Tapi kebetulan yang ini nggak muat Dan ini betinanya juga udah nggak ada Indukannya kemarin dibeli sama teman saya Sebenarnya saya eman-eman banget Tapi ya wes lah, nggak apa-apa Ini dari betina warna hijau Indukannya Ijo Ramos Jr Anaknya Ramos Tuh, anaknya Ramos Saya akan mengini sama lokal Itu warnanya kuning Kuning Bon ya Tapi sekarang pejantannya lagi mabung Betinanya udah laku Jadi ini kasian banget Ditinggal sama Ibunya Dan ini usianya udah 1 bulan Kita bakal sapih Kita mau Cek pen ya Nanti apakah jantan Atau Betina Karena memang mitosnya sih katanya Banyak ya Kalau anakan warna Isabel itu Betina Anakan yang Isabel itu betina Jarang ada yang jantan Gimana teman-teman Menurut teman-teman seperti apa Kita langsung pisah aja ya Kita ambil dulu Oke kita tangkep dulu Warna Isabel itu Termasuk warna yang eksotik ya Warna eksotik sebenernya teman-teman ya Tuh Warnanya kayak gini tuh Ya Kalau burung merpati itu Warna kayak gambir ya Hampir kayak gambir Cuman Kalau gambir kan merah banget Kalau ini gak terlalu merah Untuk pennya coba Kita Tiup dulunya Kalau pennya sekilas Kurang terlihat ya Kalau di kamera teman-teman ya Tanggung banget pennya Jadi memang kayak betina ya Kayak betina Kita masukin dulu Ini saya campur sama Pautnya Anaknya Moreno Anaknya Moreno Sudah saya cari juga Ini ditantang hasil breeding Disini dengan Pejantan Eh betina Ramo CR Pejantan cuma local loper ya Atasnya tanggal 29 Ini udah tanggal 1 Sebenarnya Harusnya sapinya kemarin Tapi baru Sempat saya sampai sekarang Nah warnanya kayak gitu ya Habis dipegang Jadi kayak masih Badannya lucu ya Warnanya kayak gitu teman-teman Isabel ya Isabel itu kalau Apa ya Hampir kayak coklat-coklat Moka gitu ya Warnanya sih saya suka banget Sebenarnya warnanya unik Karena ini full Isabel Yang tanpa motif Biasanya kalau Isabel itu Banyak motif Lurik-luriknya ya Atau ada batikannya gitu ya Tapi kalau ini Hampir polos ya Hampir Isabel polos Jadi warnanya unik Padahal jantannya warna kuning Kuning bone Terus indukannya hijau Betinanya itu hijau teman-teman Maaf ini kameranya kurang fokus Tapi anakannya bisa warna seperti ini Tapi uniknya untuk anakan yang warna-warna Isabel Seperti ini tuh cenderung banyak yang betina ya Kita belum tahu ini nanti jantan atau betina Kalau kita lihat pennya tadi sekilas Saya lihat Kayak betina ya Karena kurang menonjol Lebih rata gitu Cuman mungkin teman-teman Ada yang punya pengalaman Punya Isabel jantan Anakan sendiri ya Kalau lihat di kantangan sih Saya jarang lihat orang Isabel jantan Biasanya Isabelnya itu Pasti ada bone-nya ya Jadi sebagian warnanya kuning Baru ada Isabelnya Atau bone Isabel gitu Banyak yang jantan Tapi kalau yang benar-benar full Isabel seperti ini Biasanya itu banyak betinanya ya Saya belum pernah lihat langsung Maksudnya kalau di postingan Mungkin ada ya Tapi kalau lihat langsung Yang warna full Isabel Kayak ini jantan Saya belum pernah ya Mungkin teman-teman Ada yang punya di rumah Punya pengalaman Yang Isabel Dan akhirnya keluar jantan Nanti bisa sharing Di kolom komentar ya Teman-teman ya Oke teman-teman Habis video ini Habis video ini tayang Mungkin beberapa hari ke depan Saya mau bikin video Give away Ada kenari dua warna merlok Ya kan saya buat giveaway Jantan semua Yang satu udah gacor ngerek Yang satu gacor Tapi belum rajin banget Jangan lupa di like Dan subscribe ya Nanti nantikan Habis video ini tayang Kita akan bikin video Untuk giveaway Kenari merlok Dua ekor Oke jadi sebulan ini Kita cuma ada Anakan dua ya Baru keluar dua ini Teman-teman Ini yang satu Kuning Posonya panjang banget Ini bagus Anaknya moreno ya Gacoran kita yang buat lomba Moreno Cuma sayangnya ini Kayaknya betina Karena saya cek pennya Emang kecil Nanti kalau yang Isabel ini Belum tahu Jantan betina ya Baru kita pisah Mungkin Besok pagi Coba kita mulai Jemur tipis-tipis ya Kita taruh di teras Jemur paling 10 menit Itu kalau jantan Biasanya akan belajar Ngeriwi Soalnya kalau Paut-paut kita yang kemarin Kita ambil ini Ada yang Boun kuning itu Dua itu F1 SF Cakep posturnya Tapi sayangnya Betina semua ini Yang dua hijau Yang dua F1 SF Itu betina semua Betina semua Teman-teman Kalau untuk yang Paut jantan Belum ada ya Ini nanti juga Harusnya Netes ini harusnya Hari ini harusnya Udah netes Karena udah terlambat Harusnya Kemarin itu netes Ini tanggal 1 Ini tanggal 29 ya Telat 2 hari Belum netes Nanti juga Harusnya Ini juga Netes tanggal 3 Terus Ini nanti Belum tau ya Jantan betina Ada pautnya Cuma 1 Cuma 1 Ini ada juga Kalau yang ini Udah indenan ya Teman-teman ya Ini juga Baru netes Ini ada yang netes Tanggal 1 Tadi netes Ini baru Kawin Ini netes 1 ekor Ini juga Cuma 1 ekor 1 ekor Mungkin kelihatan Tuh Oke teman-teman Nanti tolong sharing ya Saya masih penasaran juga Soalnya dengan mitos Kenari warna Isabel itu betina Banyak betinanya ya Pokoknya Nanti teman-teman yang punya Pengalaman Atau punya Atau bahkan Punya sendiri Kenari yang warna Isabel Jantan Nanti silahkan Share Di kolom Komentar teman-teman ya Oke Sampai jumpa di next video Assalamualaikum Salam penarikannya Salam Sukses selalu Sampai jumpa di next video